Hai pohon, selamat kembali lagi dengan saya Fendi Video kali ini saya membuatnya tengah malam Sengaja bikin karena dari tadi siang sih sebenarnya sudah ada undang-undang untuk bikin video ini Video ini sebenarnya tentang curhatan Ya, tentang fenomena masyarakat yang saat ini Gemar untuk melakukan kredit Terutama untuk anak-anak muda yang sudah gemar ingin kredit HP Seperti apa curhatannya, simak terus ya Oke, langsung saja Sebenarnya fenomena ini saya ambil karena beberapa hari yang lalu itu Banyak dari konsumen-konsumen saya yang ingin mengajukan kredit Kebanyakan mereka berada di usia rentang antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun Dan kebanyakan dari mereka itu masih sekolah Atau bisa juga masih mahasiswa Dan juga sudah bekerja Cuma usianya itu di bawah 21 tahun Dan herannya mereka, mereka tidak tahu sistem perkreditan di Indonesia saat ini Bagaimana tidak, saat saya jelaskan Pertama kan sih mereka tahu iklan saya di Facebook atau Instagram Nah, tentu saja mereka kan tanya sih ke saya Biasanya gini, mas Caranya kredit itu apa sih? Kita jelaskan kalau untuk usia itu minimal 21 tahun untuk yang masih lajang Jadi yang belum menikah itu usia minimal 21 tahun Itu tidak bisa ditawar Bisa sih di bawah 21 tahun asal sudah menikah Dengan catatan sudah menikah berkeluarga Tapi mereka masih ngayel gini Masa Allah masih kurang dari 21? Tapi saya Allah sudah bekerja Jadi sudah penghasilan Hello? Ingat ya, usia kalian itu masih di bawah 21 tahun Dan di bawah itu, kalian itu masih di bawah pengawasan orang tua Jika kalian masih kurang dari itu Tentu saja kan akan jadi bahan pertimbangan Dari pihak perusahaan leasing itu Untuk menilai Jadi bukan hanya Karp UDW sih Bukan keinginan saya sendiri Tidak bisa tidak mengizinkan kalian untuk kredit Tidak Cuma Dari pihak perusahaan Dari semua pembiayaan Mungkin kalian bisa langsung tanya ke OJK Jika kalian tidak percaya Bahwa usia itu minimal memang 21 tahun Sudah 21 tahun Jika kalian itu 20 tahun Kalian mikirkan kalau dari tahun itu Sudah 21 Cuma dari hitungan bulan Kalian masih kurang 1 bulan atau 2 bulan Atau mungkin kurang beberapa hari saja Itu juga tidak bisa Jadi perlu ditekankan disini Usia kalian itu minimal 21 tahun Wajib tidak bisa ditawar lagi Cuma kalau kalian sudah berkeluarga Itu tidak masalah sih Kalau kalian Usianya 19 tahun Itu tidak apa-apa Pokoknya sudah Menikah Dan dilampirkan dengan Surat nikahnya Bang bagaimana kalau sudah cerai Ya tetap sama Tidak bisa Karena Dibawah 21 tahun itu Wajib sudah menikah Dan yang kiranya saya sendiri itu Usia mereka yang masih Dalam kategori Masih Remaja itu Cuma mereka sudah Keinginan mereka untuk Konsumtif itu cukup tinggi Jadi mereka itu Merasa sudah bekerja Dalam beberapa bulan Atau Belum ada Dalam waktu 2 tahun Tentukan penghasilannya masih Gimana Masih belum tetapkan itu Kalau di Tidak stabil Kalau kurang dari 2 tahun Nah Cuma kamar mereka itu Hasrat mereka Untuk kredit itu Luar biasa sekali Jangan mengebu-gebu Bahkan saya jelaskan Kalau Kurang Apa namanya Masih Mahasiswa Atau Kalau di Gediri ini kan ada Pondok pesantren Nah mereka itu merasa Kalau sudah Di Pondok Itu mereka bisa kredit Padahal kan Dari yang pertama Usianya belum mencukupi Yang kedua Mereka Kerja pun Mungkin serabutan ya Yang ketiga Mereka masih sekolah Yang keempat Tentu saja Mereka jauh dari Pengawasan orang tua Nah Waktu saya jelaskan Kalau mereka Kalau di sistemnya itu Ada surveinya Mereka langsung Kok ribet loh mas Kenapa harus ada survei Loh Gini loh Kalian itu masih baru Jadi kalian masih baru Di dunia lesing Peraturannya itu Tentu saja Nggak sama Dengan beli cash Kalau beli cash Pokoknya kalian ada uang Langsung ke counter Beli HPnya Peres Selesai Cuma kalau Dari lesing Kalian Bener Dari depan Awal Awal-awalnya itu Ngomongnya bagus Nanti mas Bayarnya pasti Empat waktu Tapi kan Nggak tahu kita Satu Dua Bulan Tiga bulan Empat bulan Hilang kalian Kabur Ya gimana Tentu kan itu Merugikan lesingnya Selain itu Untuk Untuk Masyarakat Indonesia Sendiri Yang Namanya sudah Jelek di PJK Mohon maaf Itu sudah Nama kalian itu Sudah apa ya Terbacklist Kalau terbacklist Itu mau Ngajukan dimanapun Ya susah Maka dari itu Usahakan Nama kalian Usahakan Jaga Nama baik kalian Jaga nama baik Keluarga Jangan sampai Pengajuan kredit Kalian itu Bisa berakibat Jadi kedepannya itu Akan Namanya akan Jelek Di PJK Soalnya kalau Jadi PJK Itu Apa ya Kata Bos saya Itu Bisa berakibat Dosa tujuh turunan Jadi nanti Nama-nama kalian Yang ada di KK itu Jadi NIK Kalian itu Akan berpengaruh Ke istri Ke anak Ke cucu Kalian mungkin Jadi memang Usahakan Kalau kalian Benar-benar Ada niat kredit Itu jaga baik Nama kalian Terus Menanggapi Fenomena tadi Yang Apa namanya Anak-anak Bau kencur Itu yang Ingin kredit Dan maksa kredit Dan ternyata Tidak sesuai Kualifikasi Mereka mengatakan Kalau prosesnya Kok ribet Nah iyalah Ong prosesnya ribet Ong kalian itu Belinya kredit Kalau belinya Cash itu Nggak ribet Nggak pernah ada yang ribet Kalau kalian beli cash Coba kalian Pokoknya punya uang Datang ke toko Barang dapet Udah Selesai Selesai kan Coba kalau kredit Nah ada prosedurnya Kalian masih Mengajukan dulu Nanti prosesnya Diverifikasi Masuk Nggak Kualifikasi Terus Jika dibutuhkan Nanti ada Survei kunjungan Ke rumah Kalau sudah Oke Baru nanti Barangnya bisa Diambil di toko Nah itu bedanya Antara Beli cash Dan kredit Jadi Ini bisa menjadi Apa ya Pembelajaran Untuk teman-teman Semua Yang Ada rencana Untuk kredit Jadi pastikan Kalau kalian itu Sudah tahu Peraturan Apa namanya Rulesnya Dari listening itu Seperti apa Jadi bukan hanya Di tempat saya Mungkin di Lising-lising yang lain Jadi ini Cuma sekedar Apa ya Sharing-sharing aja Curhat sih Lebih tepatnya Agak Gimana ya Soalnya Kalau ada Kata-kata Mas prosesnya Kok ribet itu kok Rasanya Mengganjal Sekali ya Di Di hati Ya sebenarnya Untuk saya sendiri sih Hal seperti itu Tidak perlu dimasukkan Kedalam hati Cuma ya Agak Gimana ya Video ini Semoga Mencerahkan Kalian Bahwa Kerjaan Seperti ini Memelayani Orang Dengan berbagai Macam karakter Usia Dan tingkat Kedewasaan Yang berbeda Itu Luar biasa Sekali Untuk sebuah Pengalaman Ya mungkin Itu aja ya Sedikit Curhatan Dari saya Unak-unak saya Sekarang kalian bisa Melihat Kalau jamnya Sudah Jam Hampir Setengah Satu Waktunya Menuju Sahur Itu Ntar lagi Tapi nanti Saya mau tidur dulu Biar besok Nggak Ngantuk Mungkin Gitu aja ya Semoga Video ini Sedikit Ya ada Paedahnya Untuk kalian Jadi Ambil Positifnya Jika ada Kata-kata saya Yang kurang Berkenan Di hati kalian Ya mohon Maaf Gitu aja ya Dan juga Manusia Biasa Oke Sampai 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 Sampai